Ya kan, untuk membuat suatu gerakan sehingga UB-UB yang ada di wilayah ini bisa hidup kembali, dengan hidup kembali semangat lagi sehingga bisa berhasil bersama. Setelah itu bersinergi, barulah kita bisa mewujudkan apa yang dikerjakan oleh para peminat-peminat kita. DPW LDI DKI Jakarta mengadakan pengekuhan dan pelantikan Pengurus Forum Komunikasi Usaha Bersama atau Forkom UB DKI Jakarta. Acara tersebut dihelat di Ruang Pertemuan DPW LDI DKI Jakarta, Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Mei 2023. Ketua DPW LDI DKI Jakarta, Teddy Suratmaji mengungkapkan, pihaknya akan terus mendukung program kerja yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan oleh pengurus Forkom UB. Malah sekarang memformulasikan atau meneruskan membentuk Forkom UB, itu kan wujud daripada DKI akan support atau support UB itu untuk meningkatkan kini aja daripada UB itu lah. Ketua Biro EPM DPW LDI DKI Jakarta, Taufik Arman menjelaskan, perkembangan UB yang ada di beberapa wilayah DKI Jakarta menjadi fokus utama, agar ke depannya UB bisa mengembangkan beberapa bisnis yang menjadi tonggak ekonomi mandiri warga LDI. Dari 5 wilayah ini kami harapkan adalah nanti ada bisnis-bisnis yang potensial yang ada di Jakarta seperti kurban, kemudian umroh, kemudian produk-produk halal, kemudian produk-produk retail, maupun katakanlah kuliner, halal gitu ya, itu kita ingin sinergikan. Dengan upaya tersebut, diharapkan UB-UB yang ada di wilayah DKI Jakarta bisa dihidupkan kembali dan bisa berhasil bersama. Terima kasih telah menonton!